Intro Agung Nogroho mengambil formulir pendaftaran bakal calon wali kota ke DPD Partai Nasdem Kota Pekanbaru Guna mengikuti maju di Pilkada 2024 yang diwakili oleh Ketua DPC Partai Demokrat Tengku Azwendi Fajri Partai Demokrat Kota Pekanbaru optimis untuk mengusung Agung Nogroho untuk maju sebagai calon wali kota Pekanbaru periode 2024-2029 Ketua DPC Partai Demokrat Tengku Azwendi Fajri Mowakili Agung Nogroho mengambil formulir pendaftaran bakal calon wali kota ke DPD Partai Nasdem Kota Pekanbaru Azwendi menyampaikan keretangan pihaknya untuk meminta dukungan dari Partai Nasdem Azwendi berharap Partai Demokrat dan Partai Nasdem di Kota Pekanbaru bisa berlayar bersama untuk mengusung Agung Nogroho sebagai calon wali kota Pekanbaru Yang singkat seperti ini kami maafkan secara maksimal Sebenarnya kebetulan kebetulan DPD lagi di luar daerah Sehingga kami Sebagai dalam Pilkada Jangan lupa untuk mengusung Agung Nogroho Jadi tentu Kalau Demokrat Nasdem Warnanya kan beda-beda sedikit Kalau Demokrat Nasdem bergabung Saya rasa sudah cukup berlayar Kita kan berharap Tentunya Yang kita lakukan hari ini Tentunya juga nanti Dari Kita bisa berkolaborasi Bisa kerjasama Bisa berkoalisi Harapannya seperti itu Sementara itu Ketua Tim Penjaringan Pilkada Partai Nasdem Muhammad Rifqi Fahlevi Menyebut Agung Nogroho menjadi nama keempat Yang mengambil formulir pendaftaran Di kantor DPD Nasdem Pekanbaru DPD Partai Nasdem Pekanbaru Telah membuka pendaftaran bacalon Kepala Daerah Mulai dari tanggal 1 Sampai 7 Mei 2024 Dimana penjaringan pendaftaran formulir Bisa dilakukan di seluruh Indonesia Nur Kumalo Adika dan Sugiyarto melaporkan